Pemirsa kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas terbilang masih lemah. Selain tidak mengantongi SIM, pengendara roda 2 banyak ditemukan tidak menggunakan helm. Satelantas harap kesadaran warga berlalu lintas untuk mencegah terjadinya laka lantas. Selain fasilitas traffic light yang belum dibuatnya Zebra Cross, belum adanya tempat henti kendaraan atau RHK. Kasat lantas Polres Sarolangun AKP Abdul Jalil Sidabutar berharap kepada stakeholder yang memperbaiki fasilitas traffic light di Sarolangun, terlebih dalam momen hutsat lantas ke-67. Satlantas Polres Sarolangun mendeteksi seringnya terjadi laka lantas akibat kurangnya kesadaran masyarakat. Hal berkaitan dengan lalu lintas, upaya yang kita lakukan adalah hal-hal yang bisa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Untuk mengurangi angka-angka kecelakaan, terutama kecelakaan yang bersifat fatal. Dari pengamatan kita sehari-hari dan kejadian laka lantas, bahwa sering yang menonjol itu adalah kurang kesadaran masyarakat dalam penggunaan helm. Kadang tentu lalu lintas tidak bisa bekerja sendiri. Jadi, kami harapkan stakeholder yang terkait bisa juga untuk mendukung ketertiban berlalu lintas di jalan, marka, rambu-rambu, traffic light yang mungkin kurang bagus, kurang tertib, atau memang kurang jumlahnya bisa kita penuhi. Sementara di momen hari ulang tahun satuan lalu lintas ke-67, Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono berpesan kepada seluruh warga Sarolangun agar tertib berlalu lintas dan jaga keselamatan dalam berkendara. Kapolres Sarolangun Polda Jambi mengucapkan, selamat hari lalu lintas ke-67. Kami mengimbau pada warga masyarakat Kabupaten Sarolangun agar tertib berlalu lintas dan menjaga keselamatan dalam berkendara. Alam presisi, pikiran, perkataan, perbuatan, presisi. Untuk mencegah terjadi nyala kalantas, Polres Sarolangun berharap rambu-rambu dan penerangan jalan dapat dimaksimalkan. Selain itu, dapat mematuhi Zebra Cross dan RHK. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.